Mas, kalau sekarang ngomongin passion, cara nemuin passion ala Mas Yoris gimana? Kalau di buku Gunas Hilangka, saya bilang gini, kita tuh jangan nyari passion karena banyak milenial saya tak ngomong menghabiskan waktu terlalu lama untuk mencari si passion itu dan kebetulan passion itu kan dari Amerika nih, terkenalnya kalau saya di buku, saya ngambil dari Jepang pada saat Ikigai pada saat buku itu saya tulis, belum ada bukunya jadi saya benar-benar kayak nyarinya tuh nanya-nanya, browsingnya sekarang kita beruntung di Jepang sendiri udah keluar satu buku atau beberapa buku tentang Ikigai jadi buat saya, dan bagusnya Ikigai tuh passion ala ke dalunya tapi yang pertama sebenarnya untuk Ikigai itu adalah reasons to wake up jadi kita tiap pagi itu bangun punya tujuan gitu ya nah dia ada 4 pertanyaan yang harus dijawab pertama adalah kekuatan kita apa? nah ini yang kadang-kadang orang kan miss langsung lari ke nomor 2 adalah passion kita apa? apa yang kita suka? padahal apa yang kita suka, belum tentu itu kita kuat kayak saya-saya di sekolah nggak pernah nilai 100 padahal saya belajar mati-matian kakak saya tuh rangking 1 terus saya tanya sama dia kan rahasianya apa? siapa tau dia punya tips gitu ya baca doang sekali hah? saya baca berkali-kali nilai 70 gitu kan gimana saya mau 100 tapi ternyata memang kekuatan saya bukan di situ kekuatan saya di kreativitas jadi istilahnya ya biarin dia tiap orang punya kekuatan masing-masing kita fokus kekuatan kita abis dong kekuatan kita apa? terus dari kekuatan itu kalau dilariin kekerjaan yang kita suka itu apa? iya kan? nah belum selesai di sini karena banyak juga orang udah menjalankan passionnya dia sebahagia tapi dunia tidak membutuhkannya uang yang dihasilkan tidak sesuai yang diharapkan walaupun tadi ya kalau jeli melihat buku saya generasi langgas itu saya tidak pernah mengencourage anak muda itu untuk kaya karena buat saya itu tadi yang nomor 4 itu uang yang dihasilkan cukup membuatnya bahagia kan cukupnya beda-beda iya kan? relatif gitu loh kalau lifestyle kematikan uang yang tidak dilek sama aja nah tapi jangan gini gua udah nemuin passion gue gitu ya gua udah ngomuin ikigai gue terus kalau ngeliat kok ini duitnya sedikit nih? gak sesuai yang gue harapkan nah misalnya dia mau jadi guru TK gitu ya terus marah-marah ke sekolah gimana sih kok gaji guru TK kecil banget lah saya bilang industri nya emang harus diliat kan kekuatannya dia memang ngajak dia suka banget anak kecil dunia membutuhkannya nah uang yang dihasilkan dia kurang suka terus ada yang nanya di radio waktu itu jadi mas Yoris kalau jadi guru TK itu gak bisa jerike bisa kalau misalnya dia udah punya suami yang menghasilkan uangnya cukup nah dia kan kerja dari pagi sampai siang doang iya kan itu kan guru TK kan emang anak-anak TK gak bisa lama-lama kan iya nah sore udah pulang siap-siap di rumah suami pulang udah ketemu gitu bisa jadi ikigai nya beberapa perempuan tapi oh happiness dari siang ya kan relatif kan tapi jangan sampai lu sebenarnya pengen happy nya dari ngajar sementara dunia pengajaran emang ngasih duitnya memang standarnya itu bisa diperiksa kan kira-kira berapa gitu nah buat saya sih sebenarnya lebih penting itu jadi don't follow your passion atau don't try to find your passion but start creating yourself start creating your big guy udah lah reasons to wake up reasons to wake up reasons to wake up jadi tiap pagi kalau saya pakai wake up saya pasti banget kalau dulu kayaknya mau ke sekolah bisa banget 5 menit lagi 2 menit lagi 2 menit lagi itu mas Joris dulu ya karena pada saya sekolahnya deket ya jadi maksud saya aduh kenapa sih bangun cepet-cepet banget gitu tapi itu yang saya bingung sih pada saat mungkin saya gak terlalu bukan saya gak suka sekolah ya mungkin saya masih agak terpaksa tapi kalau sekarang ini saya seminar pagi-pagi gitu bangun pagi itu saya gak ada masalah sama sekali saya tahu bangun saya harus bangun cepet saya mau ngasih inspirasi ke peserta seminar saya iya it's like my reasons to wake up jadi 5 menit lagi ini sudah berlalui mas ya berlalui langsung banget canggih Mas Joris itu dulu kalau gue masih kayak gini canggih dalam sekali